Intro Sebelum menonton video ini, sudahkah kalian berbuat baik hari ini guys? Kalau belum, silahkan subscribe dulu video ini, karena subscribe adalah salah satu perbuatan baik dan bentuk support mendukung channel ini sehingga lebih maju. Selamat menonton! Halo guys, ketemu lagi di channel Saiko PKXD. Gimana kabar kalian guys? Semoga baik-baik saja ya guys ya. Nah, disini aku udah diajak sama Satchiko untuk mengunjungi update rumah admin terbarunya ya guys ya. Nah, katanya ada editan atau dekorasi terbaru dari rumah adminnya Satchiko yang ada di dalam perut rumah admin. Langsung aja kita menuju ke dekorasi yang terbarunya atau ke rumahnya juga ya guys ya. Oke, disini masih terlihat seperti biasa ya guys ya. Nah, kita coba lihat kita kesini. Kita dulu pertama kali review, ini belum ada ya guys ya. Oke guys, nah disini ada seperti terowongan kayak gitu. Nah, kemudian itu Saiko-nya baru masuk guys. Oke, kita tunggu di mana ruang terbarunya ya guys ya. Oke, ada tulisan ikis channel juga ada bangunan-bangunan yang dulu udah ada ya guys ya. Nah, disini ada spam slime shooter atau penembak slime agar kita bisa berjalan di kolam renang. Oke, ini ada juga mainan namanya fidget spinner ya guys ya. Nah, oh ada wortel-wortelan juga guys. Kita coba ngueng-ngueng. Seru banget guys ya. Nah, untuk mainan wortel tuh aku belum punya karena emang belum pernah ada event itu ya guys ya. Aku belum pernah, sejak aku main belum ada event mainan wortel ini. Oke guys, mungkin sepertinya kita langsung aja menuju ke ruang rahasia. Nah, disini ada perasotan naga ya guys ya. Langsung aja. Wah, ternyata isinya seperti ini ya guys ya. Wah, ini kan lumayan susah ya guys ya untuk menaruh furniture yang ada disini tuh lumayan tricky karena emang butuh insting ya guys ya. Karena emang kita gak bisa melihat cara meletakkan furniture di dalam sini guys. Ini lumayan tricky banget dan ini lumayan rapi loh guys ya. Dan ini saya cukup bisa naruhnya di tepat disini tuh lu. Ya, lumayan tricky guys. Lumayan berani karena ini ya kalau udah ditaruh sini sih kayaknya gak bisa diambil ya guys ya. Karena aku dulu udah juga berhasil menaruh satu lempengan dan itu gak bisa diambil. Diambil dan aku sih kayaknya agak seduk agak takut untuk naruh lagi guys karena aku naruh yang kedua itu gagal ya guys ya. Oke, disini banyak banget furniture ya guys ya. Satsiko naruhnya ini lumayan banyak dan lucu-lucu sih sebenarnya ini. Ini adalah parkur yang lama tapi yang balok-balok itu kayaknya baru deh guys ya. Ini parkur yang udah lama yang dulu pernah bikin juga. Oke, langsung aja kita balik ke pintu lah guys. Kita balik lagi menuju ke tempat yang tadi ya guys ya. Aduh jatuh malahan guys. Oke, disini kita masuk lagi. Dan melihat apa aja yang ada disini. Nah itu yang bagian atas itu juga udah salah naruh itu udah gak bisa diambil ya guys ya. Lantai kacanya. Nah ini lantai kacanya kenapa bisa rapi ya? Apakah dimentokin ya sama Satsiko ya? Dimentokin sampai bawah sehingga posisinya sama semua. Aku juga gak tau sih guys. Ini nanti bolehlah kita coba ya guys ya. Beberapa furniture kita masukin lagi aja nanti. Oke guys. Ini Satsiko kayaknya nungguin kita dari tadi ya guys ya. Oke, disini dari bawah terlihat sangat indah banget. Ya, seperti rumahku juga ada sih seperti ini. Cuman gak sebagus punya Satsiko. Karena dia pakenya lantai kaca dan juga banyak furniture yang udah ditanam disini ya guys ya. Sedangkan yang punya aku cuma satu buah lantai beton aja warna orange. Oke guys. Wah, kelihatannya cakep banget ya. Dilihat dari bawah. Pemandangan-pemandangan dalamnya. Nah, kita coba lompat. Lompat menggunakan sapu glitch ini. Wih, ternyata bisa ya guys ya. Oke, jadi itu kalau mau balik lagi ya guys ya. Nah, kita disini ada naga juga dan juga itu ada siapa ya guys ya. Ada sakuro nih kayaknya subscribernya Satsiko. Nyamperin ya. Nah, sekarang disini kita bermain-main bug aja di dalam rumah. Satsiko ini gimana sih kalau kita menggunakan bug. Apa yang akan terjadi guys? Wih, nah ini apa yang terjadi nih guys? Kalau kita nempel guys, ternyata guys kita nempel di dinding mangkok bulet-buletnya rumahnya Satsiko guys. Seperti ini guys. Nah, itu jadinya seperti ini guys. Kita berdiri melawan gravitasi guys ya. Tuh, kita tuh berjalan di mangkok buletnya Satsiko guys. Ternyata guys ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita coba lagi guys. Tuh, posisi kita kembali seperti semula guys. Kalau kita lewat prosotan guys. Ternyata guys. Oke, kita mulai aktifkan lagi aja. Bugnya. Apa yang terjadi? Nah, kita udah miring nih guys. Jalannya nice. Kita udah berhasil. Tuh, kita nempel ternyata guys ya. Kita nempel di dinding-dinding rumah Satsiko yang bagian luar yang buletan ya guys ya. Oke, aku nggak tahu Satsiko lihat apa. Nggak, cuman ini nempelnya seru banget ya. Ini aku baru tahu sih sebenarnya. Kalau ternyata kita bisa nempel atau berdiri di tepian pangkok dari rumah admin ya guys ya. Dengan menggunakan bug ini. Wah, ini keren sekali sih guys. Wah, ini seru sih guys. Melakukan bug ini ya guys ya. Oke, coba nanti kita coba lompat. Apakah yang terjadi ya guys ya. Terus Satsiko lihat apa enggak ya. Karena kemarin pas recording itu, dia ngebug ya. Aku ngebug dan nggak terlihat ya guys ya. Nah, ini wow. Kalau lompat ternyata langsung menuju ke bawah lantai dasar ini guys. Nempel di furniture ini dan ya itu aja ya guys ya. Mungkin video kali ini cukup sampai disini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. And see you on the next video guys. Jangan lupa bersenang-senang dengan kawan-kawanmu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.